Intro Oke teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita Sekarang bisa juga di monitor Ini adalah Semangka yang besar Dan hampir panjang Ini berapa ya Ini kalau teman teman melihat kesini langsung Ini sangat besar ya Ini kalau di depan kamera mungkin Tidak terlalu besar tapi aslinya sangat besar sekali Untuk semangka bulat Yang budek ya Untuk biasa Para petani menyebutnya seperti itu Dan ini di depannya juga Sudah banyak ini ya Sudah Yang kecil Ini Sudah banyak ya Atas Tapi ini ada yang besar Ada yang menarik Oke mungkin seperti apa perawatannya Untuk semangka ini Sampai sudah besar Untuk ini Langsung saja kita tanya Pertanyaan langsung Oke mas Assalamualaikum Assalamualaikum Oke mas Ini semangka sudah mulai Tua ini mas ya Ini sudah usia berapa Bulan mas Atau berapa hari mas Ini 50 hari setelah tanam ini Ini sudah 50 hari Iya Jadi semangkanya seperti ini ya Kalau teman teman bisa lihat Depan ini ya Jadi belakangnya juga Ada Tiga semangka yang agak besar Ini rata mas ya Rata Oke Mas ini semangka seperti ini mas Kalau di usia sudah 50 HST ini mas ya Ini biasanya Apa kendalanya mas Kalau kayak gini Kendalanya sudah gak ada Ini hanya kendalanya apa Busuk Kalau Mungkin pecah Kalau kebanyakan N Bisa mengakibatkan Oh kalau Pecah itu N nya kebanyakan Iya N ketindian itu bisa mengakibatkan Pecah ya mas ya Tapi kalau sudah besar seperti ini Terus pecah mas Itu Sudah dibiarkan gak masalah ya mas Gak masalah Ini kan sudah mulai Soklat bijinya Jadi sudah tua lah Ini sudah tua ya mas ya Ini mas ya Diambil bijinya bisa lah Ini besar ini Kira-kira Bobotnya berapa mas Kalau ini mas Kalau ini Kurang lebih lah 9 sampai 10 10 9 sampai 10 kilo mas ya Ini kalau Semangka Pembenian mas Ini yang bagus ini Yang Rata-rata mungkin Di Belakang jendengan itu Atau mungkin yang besar Seperti ini mas Kalau bisa ya yang besar Kayak gini Lebih besar Lebih banyak buah Anu biji Berapa mas Bisa dari satu batang Ini berapa buah mas Kalau besar seperti ini mas Ini satu Kalau besar kayak gini Minimal satu Buahnya Buahnya Kalau perbandingan Dan satu sama tiga Ini lebih Pilih yang mana Kalau tiga Pokoknya dia Serempak Kayak gini Masih bagusan yang tiga lah Bijinya kan lebih banyak Lebih banyak ya mas ya Kalau mungkin teman-teman Penasaran ya Bisa lihat Video atau link Yang di pojok samping ini Tentang Panen semangka Yang dulu mas ya Mungkin ya Ini akan panen Berapa hari lagi mas Ini 10 hari lagi Sudah bisa Kalau mungkin ada waktu Saya akan Lipat kesini Untuk panennya mas Harus Kalau bisa harus datang Harus datang ya Ini membuat penasaran ya Untuk Teman-teman yang Mungkin penasaran ya mas Dengan selama pembendian mas ya Mas ini semangka Pembendian ini Biasanya mas Ini Kalau di Bulan seperti ini Ini Hamanya apa mas Tikus atau yang lainnya mas Hamanya ya Hanya milduit Kalau tikus itu Gak ada disini mas Gak ada Ya ada Tapi sangat kecil lah Bisa di Apa di atasi lah Diatasi Berarti Gak 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 sulit mas ya Gak Oke mas Kalau mungkin Semangka seperti ini Tinggal nyiram Atau sudah pupuk mas Ini mas Ini siram Anu Gak perlu pupukan Hanya siram ini Kalau yang sudah 50 hari setelah Karena dia basicnya kan Semangka biji Dia tidak membutuhkan Besar lagi Sudah Dia sekian Sudah cukup Untuk besarnya Sudah cukup mas ya Kalau semangka seperti ini mas Kalau sudah Daunnya sudah kuning-kuning Seperti ini Ini Gak masalah mas ya Gak masalah ini hanya penuhan biji Kan untuk Kalau untuk Semangka bijil Kalau semangka biji Kalau bisa ya Sehat Mulai dari batang Sehat terus Sampai usia panen Mas Hampir usia panen itu Harus sehat Kalau buah Kalau gak sehat Buahnya agak bagus Buahnya kan gak bisa besar Terlalu besar Seperti yang Sehat kan gitu Terlalu ringan Pembenian mas ya Masih ringan Pembenian untuk perawatan Karena dia kan Yang penting Berbuah Sudah cukup Berbuah sudah cukup Ini yang Sebesar ini Berapa Berapa Hari mas ini Sudah mas Berapa hektare mas Yang Sudah panen mas 3 per 4 hektare mas Yang mau panen 10 hari lagi Yang lain Berarti menyusul Mas ini kan Banyak ya Petani kalau ada Semangka yang tua Atau tanaman yang Tua Kita tanam semangka Yang muda Biasanya Terkendala mas Itu tipnya Seperti apa mas Kebanyakan kan gitu Tapi kalau hanya Selisip 10 hari Dari yang lain Kemungkinan itu Rendah lah Untuk penyakitnya Karena yang dia Sudah Untuk pembuan Sudah cukup Hanya untuk penuhan Aja Kalau yang sana mas Kita kalau lihat Teman-teman mungkin Kalau video sebelumnya Ada di sana ya Kita dilihat di sana Di Tengah Jantan itu mas ya Di barat Tengah itu kan Masih muda sekali mas ya Itu mungkin Obatnya Sangat rutin Atau Sama saja mas Masih butuh Perawatan rutin Untuk pengobatan Tapi kalau lihat Dari kecil Nah ini Lebih bagus Yang sini atau Yang sana mas Kalau masalah Pertumbuhan sama Sama ya Kan ini kan bedanya Sudah tua Umurnya Jadi kelihatannya Apa daun Sudah menguning gitu Memang Tidak pengaruh ya Karena sudah tua mas ya Jadi tidak masalah mas ya Jadi seperti ini Kalau teman-teman mungkin Melihat ya Semangka Kenapa kok Kupur daunnya kuning Ini karena sudah Masa penuhan Untuk pembenian mas ya Karena usianya juga Lebih Lama ya mas ya Lebih lama Daripada 60 hari mas ya 60 hari Tapi dipanen langsung ya mas ya Kalau semangka buah 55 hari ya Ya mulai panen Awal 60 hari Sampai 65 dipanen lagi Berarti jaraknya juga Cuma 10 hari mas ya Seperti itu Jadi panen semangka Tidak satu kali ya Dua kali teman-teman Jadi polinasi awal Kita harus tahu ya mas ya Oke tadi semangka ini ya Jadi semangka membenihnya Tidak cuma kecil ya Ini besar sekali Kalau mungkin Kalau panen ini Akan terlihat yang besar-besar Seperti apa ya mas ya Sepecah juga Seperti apa Memang harusnya kita Ulang ya Kalau waktu panen Ini di Yang lain sini juga Bagus-bagus ya mas Iya sama Sama Jadi seperti ini teman-teman Ini yang Rata mas ya Ini mas ya Ini ada satu Satu Ada dua Ada tiga Wah rata mas ini mas Kalau lihat Semangka di Siang hari Seperti ini Kayaknya Hausnya hilang Oke Jadi seperti ini ya Semangkanya Ini banyak mas Ini berapa Buah mas ini Minimal dua Ada yang tiga juga Ada yang kecil Kayak gini Minimal Oh ini ya Kalau ini Satu Dua Tiga ini Ini sama ini Dua Yang ini yang bisa Tiga Ini kan Gak pati normal Yang Gak normal Gak masalah Tapi tetap Dapat hasil Mas ya Buahnya Mas Oke mas Terima kasih mas Nanti kita akan Lihat sesi Pengobatan Cari jenangan Seperti apa Untuk dosisnya Ini bisa dicontoh Untuk teman-teman Oke mas Terima kasih mas Assalamualaikum Oke teman-teman Seperti ini ya Semangkanya Ini yang besar Ini yang paling besar Seperti ini Tapi gak cuma satu Banyak sekali Tapi kita Gak bisa Ngeliput Cuma ini Perwakilan Oke Oke teman-teman Cukup demikian Kita melihat Ini dari paritnya Seperti ini Cara penyeramnya Ini disingkapkan Dari pada Plastiknya Yang besar Yang pinggir ini Juga ada yang besar Seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Jangan lupa like Dan share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih